Hai Bismillah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kalian selalu diberikan kesehatan aja di sini teman-teman ini ada motor mesin cuci ya gimana disini saya akan melakukan pengujian entah motor ini bagus entah motor ini rusak Nah jadi kita akan mengecek nya dimana motor ini saya rasa kondisinya sudah jelet ya gimana terdapat karatan atau korosi ya di sini teman-teman bisa melihat beberapa perletaan yang akan kita ambil dimana ini ada motor mesin cuci yang dimana motor ini adalah bagian pengeringnya teman-teman kemudian ini ada kapasitor Nah saya akan melakukan pengujiannya dengan menggunakan kapasitor lalu di sini saya sudah menyiapkan kabel untuk uji tes motor mesin cuci ini nah sama temen-temen kita lihat di sini ada tiga kabel ya merah hitam dan abu-abu lalu di sini ada eh skema diagramnya nah dimana temen bisa melihat kemudian ini ada purple dan grey ini disambungin dengan menggunakan kapasitor lalu pada bagian black ini adalah plusnya kemudian purple dan grey ini adalah bagian minusnya nah purple ini adalah ungu kemudian grey ini adalah abu-abu lalu kita akan uji coba motor ini apakah masih layak digunakan nah langsung saja teman-teman ya kita akan coba nah ini ada kabel tadi ya nah ini kabelnya kita coba dengan menggunakan satu buah kapasitor nah jadi ini mesin pengering mesin pengering ini jadi kita akan menggunakan dengan 5 mikrofarad berarti ini ada putih dan grey berarti kabelnya putih dan abu-abu ya ini dia kita ambil nah yang satu satunya ini untuk pencuci untuk mesin pencucinya 10 mikrofarad nah kemudian kita sambungin dengan apa tadi abu-abu dan purple nah ini kita sambungin ya grey dan putih kita sambungin nah ini kita sambungin di kabel mesin cucinya lalu ini kita sambungin ke purple putihnya oke udah ini ya ini dia jadi tinggal hitam nah kabel hitam ini kita sambung ke plus plus di colokan ya nah ini kita sambungin nah itu dia lalu kita sambungin lagi nolnya ini kita sambungin di terserah teman-teman ya nah ini antara purple dari motor atau dari grey motor nah kita sambungin di grey aja nah selesai nah kita akan lakukan pengujian nah yang bagian untuk pencucinya ini pada kapasitor tidak kita gunakan merah dan kuning ya tidak kita gunakan kita gulung dulu oke 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 nah sekarang kita lakukan pengujiannya nah ini colokannya sudah kita sambung juga kita ambil staker nah ini dia stakernya teman-teman ya lalu kita perhatikan takutnya ada kabel yang nyambung ya kita perhatikan terlebih dahulu takutnya ada kabel yang nyambung teman-teman ya nah ini untuk cakram atau rem dari mesin cucinya pengeringnya nah ini dia udah ya udah ya udah ya nggak usah diisolasi kita lakukan kemudian ntar itu udah nyala ya udah nyala nah udah nyala berarti mesinnya disini bagus teman-teman ya mesin cuci ini bagus nah nantinya kita bisa pasang kembali ya nah jangan lupa teman-temannya untuk melepas mesin pengering ini kita harus melepasnya di murd pada bagian karetnya teman-teman kita cabut dulu ya tapi ini bagus teman-teman ya jadi ini dapat kita coba pasang di mesin cuci nya oke saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat salam hangat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati